Pengingat yang sifatnya harian kita mendengar 5 kali dalam sehari kalimat Hayya ala salah, hayya ala falah Bahkan tentu saja kalau dihitung dengan jumlahnya peradaan bisa lebih dari itu Hayya ala salah, hayya ala falah Kita diundang menuju kemenangan Kita diingatkan untuk tujuan hidup kita supaya menang Tidak sekedar menjadi pecundang tetapi menang Dan syarat untuk menjadi pemenang itu adalah as-salah As-salah kata para ulama, takni as-silah As-salah atau sholat itu artinya adalah koneksi, keterhubungan Kalau kita ingin menang maka gadget kita itu Apalagi dalam misalnya lomba game online Maka gadget kita harus selalu online, harus terhubung, terkoneksi Sama dengan diri kita, menang dalam permainan Yang Allah SWT jadikan ujian dalam kehidupan kita Perlombaan dalam kebaikan Untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik Terbaik amalnya ini Maka kita memerlukan koneksi Gadget kita kalau tanpa koneksi Paling hanya bisa digunakan untuk melihat Apa namanya, koleksi foto-foto yang sudah terdownload Ataupun mungkin hanya bisa digunakan untuk Menggunakan aplikasi-aplikasi yang offline Tetapi kalau dia connect, kalau dia terhubung, kalau dia tersambung Maka dia bisa mengupgrade sistem operasi Mengupdate berbagai macam aplikasi Dan mempergunakan keterhubungannya untuk berkomunikasi dengan seluruh dunia Inilah perlunya kita senantiasa punya koneksi setiap hari Dengan as-salah, nyambung dengan Allah Seperti yang dikatakan oleh Syed Qutub Salat itu keterhubungan antara kita Yang kecil dengan Allah yang maha besar Antara kita seperti setetes air Yang terpisah dari mata airnya Nyambung dengan sumbernya Seperti kita yang sudah diterbangkan angin begitu jauh Untuk kemudian terpeluk kembali Ke hadirat sang pencipta Allah SWT Salat ini sumber energi yang luar biasa besar Untuk menghadapi segala hal di dalam hidup kita Ujian-ujian yang besar Maka minimal dari salat itu dikatakan Allah SWT Salat itu mencegah yang keji dan yang mungkar Yang keji yang berkaitan dengan syahwat-syahwat Yang mungkar yang berkaitan dengan hak-hak orang lain Kita bisa terjaga dari melakukan dua perkara dosa tersebut Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan Salat khusyuk pertama-tama dilihat Dari apakah kemudian dia mencegah perbuatan keji dan mungkar atau tidak Kalau salat subuhnya seseorang khusyuk Maka antara subuh sampai duhur Dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar Kalau salat duhurnya khusyuk Maka antara duhur dan asar Dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar Kalau salat asarnya khusyuk Maka antara asar sampai maghrib Tercegah dari perbuatan keji dan mungkar Begitu seterusnya Karena semua salat kita sudah diatur dosisnya oleh Allah Untuk menjaga kita senantiasa berada dalam kebaikan Sepanjang usia kita Demikian pula ada pengingat yang sifatnya pekanan Sifatnya mingguan Seperti yang sedang kita jalankan Ada jum'ah Dimana dalam salat jum'ah seorang khotib Diwajibkan untuk menyampaikan wasiat taqwa Mengingatkan tentang betapa kita ini Harus merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala Merasa punya janji kehambaan kepada Allah Yang harus kita penuhi Dengan mengisi hati Dengan niat-niat baik dan amal-amal salat Kemudian kita senantiasa bermuhasabah Melakukan evaluasi Bekal kita untuk hari esok Bekal kita untuk akhirat Bagaimana kita kemudian juga bermujahadah Senantiasa berjuang untuk mengistikomahkan Amal-amal salat Meskipun kecil Dan berjuang untuk meluruskan niat Supaya semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Pengingat sifatnya pekanan mingguan Di dalam jum'ah kita Dan kita ingat apa yang dinasibkan Imam Sufyan al-Tawri Beramalah untuk dunia Sekadar seberapa lama Engkau akan tinggal di dalamnya Dan beramalah juga untuk akhirat Sekadar seberapa lama Engkau akan tinggal di sana Ini nasihat yang tidak bisa dijalankan Dengan membagi Kalau kita membagi hidup kita Ini amal untuk dunia Ini amal untuk akhirat Maka tidak akan pernah bisa terperbandingkan Karena dunia begitu sementara Sementara akhirat itu kekal dan abadi Umur kita di dunia 60, 70, 80 Atau mungkin yang diberi panjang umur oleh Allah 90 Tapi berapa lama kita akan tinggal di akhirat Selama-lamanya Maka kita tidak bisa membagi amal kita di dunia Ini amal dunia Ini amal akhirat Tidak bisa Karena perbandingannya Tidak mungkin bisa kita penuhi Yaitu dunia itu sementara Sementara akhirat selamanya Maka yang bisa kita lakukan dari nasihat ini Bukan membagi Tetapi meniatkan Seluruh amal ibadah kita Bahkan juga aktivitas kita yang paling sepele Yang kita jalankan di kehidupan Untuk niat ibadah Untuk niat akhirat Mari kita makan dengan niat untuk akhirat Kita minum dengan niat untuk akhirat Kita duduk dengan niat untuk akhirat Kita bekerja di kantor dengan niat untuk akhirat Kita mandi dengan niat untuk akhirat Kita tidur dengan niat untuk akhirat Kita menjalankan segala hal Dalam kehidupan ini Semuanya dengan niat untuk mendapatkan pahala Dari Allah Itulah seluruh hidup kita ini Ibadah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Semuanya salatku Ibadahku Manasikku Hidupku Semuanya Dan sampai pun matiku Inilah untuk Allah SWT Kita selalu berdoa kepada Allah Memohon yang terbaik Karena Allah tidak menerima Kecuali yang paling bersih Paling baik Paling indah Kita memohon kepada Allah Ibadah yang indah Kita memohon kepada Allah Hidup yang indah Dan kita memohon kepada Allah Mati yang indah Terima kasih telah menonton